Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di materi minggu kelima di segmen kedua ini kita akan belajar tentang mulai jadi ataupun genesa dari batu kapur dan juga dolomit serta bagaimana kita bisa mengidentifikasi berbagai macam mineral karbonat dengan menggunakan beberapa teknik Yang pertama, batu kapur sendiri itu dapat terbentuk secara organik maupun alorganik Secara organik itu artinya berasal dari fosil ataupun dari sisa-sisa makhluk hidup di zaman dulu yang kemudian mengalami proses sedimentasi sehingga akan membentuk batuan yang terendap di lautan dan ketika batuan tersebut terangkat ke daratan, maka kita akan menjumpai batu gamping yang ada di daratan Kemudian proses kedua yang bisa membentuk batu kapur adalah proses secara mekanis jadi kita mempunyai batu kapur terlebih dahulu kemudian batu kapur itu terbawa melalui proses transportasi kemudian mengalami pengendapan kembali sehingga akan terendapkan batu gamping yang baru pada proses transportasi ataupun pada proses sedimentasi akan muncul beberapa pengotor yang bisa masuk ke dalam batu gamping pada saat pembentukan batu gamping ini dimana beberapa unsur tersebut antara lain magnesium dimana magnesium sendiri akan memberikan membuat mineral yang disebut sebagai dolomit yang kedua ada juga material-material lempung ataupun material yang berukuran halus dimana batu kapur sendiri akan mengalami proses sedimentasi dengan lempung sendiri sehingga batu gamping akan mengandung beberapa mineral lain seperti kuarsa ataupun felspar dengan ukuran yang sangat halus dan yang terakhir adalah batu kapur yang mengalami proses sedimentasi bersama-sama dengan material yang berukuran pasir atau yang berukuran lebih kasar dimana batu kapur ini akan disebut sebagai batu kapur pasiran kemudian seperti yang saya sampaikan tadi batu kapur itu bisa terbentuk secara organik mekanik dan juga secara kimia jadi secara organik sendiri itu artinya akan ada fosil ataupun kerang yang akan masuk dan mengendap dan akan tersimpan di dalam struktur dari batu kapur ataupun batu gamping seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita bisa melihat disini ada fosil kerang yang mengendap di batu gamping ataupun ini adalah alga dan juga material yang ada di laut baik itu kerang yang sudah memfosil dan akan membentuk batu kapur yang mengandung fosil seperti ini kemudian secara mekanik tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada proses transportasi dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru kemudian batu kapur sendiri bisa terbentuk secara kimia jadi tidak harus dalam kondisi di lautan dimana kalsium kemudian karbonatnya tinggi tetapi bisa juga dalam kondisi di air tawar jadi air tawar sendiri pada suatu saat bisa mengalami peningkatan nilai bicarbonat yaitu ion CO32- karena ion ini sangat mudah larut oleh air hujan maka ketika mengendap kemudian menguap dan mengisahkan karbonat di sana maka batu gamping pun bisa terbentuk pada air tawar tetapi volumenya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan proses yang terbentuk dari organik ataupun secara mekanis batu kapur bisa juga muncul sebagai endapan yang disebut sebagai travertine umumnya travertine terbentuk pada daerah-daerah dimana antar air panas itu muncul dalam bentuk geyser jadi di Indonesia sendiri geyser sendiri dijumpai di Geopark Cilatuk dimana di sepanjang sungai maka kita akan bisa mendapati air itu muncerap dari bawah sungai dengan ketinggian hampir mencapai 3 meter kemudian travertine sendiri mengendap dan membentuk lapisan yang cukup tebal hingga mencapai 3 meter kemudian travertine itu terbentuk karena air panas tersebut mempunyai kalsium dan juga ion bicarbonat yang cukup tinggi sehingga karena ada kedua unsur tersebut maka endapan CO3 ataupun batu kapur yang disebut sebagai travertine ini bisa terbentuk pada travertine sendiri umumnya akan muncul warna-warna yang lain warna kehitaman itu bisa disebabkan karena adanya pengotor dari unsur organik dan warna yang berwarna kemerah-merahan itu disebabkan karena adanya unsur mangan ataupun unsur yang lain ini adalah contoh beberapa travertine yang ada di dunia di sebelah kiri itu adalah travertine yang bisa teramati di geopark Cilatuh di Cisolok, Sukabumi kemudian Yolestone yang merupakan geyser yang sangat besar di dunia ini akan membentuk endapan mamotires yang ada di sebelah kanan atas jadi kita bisa lihat yang berwarna putih ini adalah travertine kemudian yang mengalami proses oksidasi akan membentuk mineral grated ataupun limonit sehingga travertine ini berwarna agak coklat, enggak kemerahan kemudian di Pamukkale, di Turki ini juga endapan travertine terbentuk dan kita bisa lihat endapan yang berwarna putih ini ini adalah travertine kemudian ketika kita berbicara tentang batu kapur kemudian atau batu gamping maka kita akan menjumpai banyak goa di sana jadi mengapa goa banyak ditemukan di batu kapur karena batu kapur sendiri itu sangat mudah larut dengan air dengan H2O jadi proses disolusi atau proses larutannya itu sangat mudah berlangsung terutama pada batas antara muka air tanah dengan daerah yang tidak mempunyai air jadi pada batas kontak antara muka air tanah dengan daerah yang kering jadi ketika muka air tanah tersebut turun maka akan terjadi proses larutan sehingga akan terbentuk goa-goa yang muncul di batu kapur dan larutan ini umumnya terbentuk karena adanya kontribusi CO2 yang ada di udara juga jadi sebagai contoh kita lihat disini kita mempunyai water table awalnya disini kemudian ketika water table tersebut turun maka akan old caves ataupun goa yang lama ini akan terbentuk kemudian akan muncul spele otem spele otem ini adalah bentukan-bentukan yang ada di dalam batu kapur contohnya adalah stalaktit dan juga stalagmit karena stalaktit itu akan tumbuh dari atas ke bawah sedangkan stalagmit itu dari atas ke bawah sedangkan stalaktit itu dari bawah ke atas kemudian ketika mat muka air ini turun akan terbentuk goa baru sehingga ketika tidak stabil di bagian atasnya maka akan terbentuk adanya hancuran di bagian permukaan yang membentuk topografi yang disebut sebagai sinkhole jadi akan ada lubang yang membuka dari permukaan ke arah dalam sehingga inilah yang akan kita dapati yaitu topografi dari kars yang berundulasi seperti ini ini juga contoh kars yang ada di Bantimurung yang ada di Sulawesi Sulatan kita bisa melihat batu gamping ini akan berubang seperti ini dan akan membentuk bentukan yang relatif meruncing-meruncing seperti ini kemudian ada juga yang disebut sebagai dolomit jadi dolomit sendiri adalah salah satu varian mineral pada batuan karbonatan dan umumnya batu kapur ini berhubungan dengan dolomit karena ketika proses pembuatan batu kapur akan ada unsur lain seperti magnesium yang masuk ke dalam batuan sehingga yang semula kita mempunyai kalsit maka kalsit ini akan mengalami transformasi menjadi dolomit proses transformasi ini yang disebut sebagai dolomitisasi dan dolomitisasi selain proses itu berlangsung karena adanya penambahan air laut itu bisa juga karena proses hidrotermal jadi dolomitisasi ini adalah salah satu tipikal dari mineral alterasi pada endapan emas yang disebut sebagai endapan emas orogeni kemudian batu kapur ini bisa berubah menjadi batu kapur dolomitan ataupun ketika konsentrasi dolomit ini sangat tinggi maka akan terbentuk mineral yang disebut sebagai dolomit dan kadar dolomit ini akan memberikan nilai konsentrasi ataupun kadar CHO yang berkurang karena magnesiumnya akan tinggi sehingga pemanfaatannya akan berbeda dengan pemanfaatan batu kapur yang pure yang murni dengan kalsit ataupun CHO jadi batu kapur sendiri itu terdiri dari beberapa mineral utama dimana kita akan melihat ada yang disebut sebagai batu kapur ketika kadar dolomitnya itu hanya sekitar 0-5 dengan kadar magnesium oksidannya itu hanya sekitar 0,1 hingga 1,1% kemudian ada yang disebut sebagai batu kapur bermagnesium itu mempunyai kadar dolomit 5-10% kemudian batu kapur dolomitan 10 hingga 50 dan ketika dolomitnya jauh lebih banyak dibandingkan kalsium maka terminologi itu akan berubah menjadi dolomit berkalsium seperti yang kita lihat disini ketika kadar dolomitnya antara 50 hingga 90 maka kita sebut sebagai dolomit berkalsium dan yang terakhir adalah dolomit ini adalah mineral yang pure mengandung dolomit sehingga disebut sebagai dolomitan ini mempunyai MGO yang paling tinggi mencapai 20% dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini adalah mineral-mineral penyusun batu kapur kita mempunyai M-member ataupun yang terakhir ini ketika kalsium itu menyusun semua dari karbonat atau kalsium karbonat maka terbentuk mineral yang disebut sebagai kalsit ketika kalsium ini digantikan oleh magnesium maka mineral yang terbentuk adalah magnesit sedangkan ketika besi ini terbentuk menggantikan magnesium dan juga kalsium ini yang disebut sebagai siderit dan di antara keduanya akan ada sebuah solid solution ataupun penggantian padatan dimana akan terbentuk mineral yang disebut sebagai dolomit dan juga hankerit disini kita lihat kalsium-magnesium ini digantikan oleh kalsium dan juga besi disini jadi sepanjang ini adalah garis antara dolomit dan juga hankerit kemudian ketika kita melihat mineral yang tadi tidak semuanya akan bereaksi dengan HCL jadi kita harus tahu dulu bahwa beberapa mineral seperti dolomit, kemudian siderit, ataupun magnesit itu bereaksi lemah dengan HCL bagaimana cara kita mengetesnya maka kita bisa melakukan pemanasan HCL tersebut sehingga karbonat itu bisa sedikit bereaksi sebagai contoh disini magnesit itu sangat lemah bereaksi dengan HCL dalam kondisi dingin dan akan menunjukkan reaksi yang lemah ketika HCL ini sedikit dipanaskan kemudian sama juga dengan dolomit ketika direaksikan dengan kondisi dingin itu tidak bereaksi, tetapi ketika direaksikan dengan HCL yang panas itu akan menunjukkan reaksi seperti berbuih atau ngecos kemudian dolomit sendiri juga bisa dibubukan sehingga kita bisa melihat adanya perbedaan reaksi ketika dalam bentuk padatan dan juga dalam bentuk serbuk butiran dimana luasan ketika dalam bentuk serbuk itu jauh lebih besar dibandingkan dalam bentuk bongkahan jadi untuk mengetes apakah dolomit ini bereaksi atau tidak kita bisa membulukan ataupun dengan memanaskan HCL terlebih dahulu kemudian baru menetensinya kemudian bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi mineral-mineral tersebut minggu lalu kita sudah belajar tentang sparit kemudian ada mikrit dan juga ooit kemudian batu kapur sendiri kita sudah tahu bahwa dia akan terbentuk dari fosil sehingga ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop maka yang akan kita lihat adalah fosil-fosil seperti ini ini adalah contoh batu gamping yang mengandung fosil ini adalah batu gamping yang mengandung spari kalsit karena mempunyai ukuran yang besar dan relatif tidak mempunyai inklusi dan ketika proses terbentuk kadangkala air itu akan melarutkan batu gamping ataupun batu kapur sehingga akan terbentuk rongga-rongga dan untuk mengidentifikasi rongga tersebut akan lebih mudah juga digunakan pewarna seperti ini contohnya dimana rongga ini akan diwarnai menjadi warna biru sehingga kita bisa lihat batu kapur ini yang tersisun oleh mikrit ataupun batu kapur yang berukuran halus-halus itu mempunyai rongga di sekitarnya dan kalsit sebagai contoh di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh mineral batu kapur yang mengalami proses deformasi kita bisa lihat akan ada seperti lengkungan seperti ini karena kalsit ini sudah mengalami proses deformasi karena proses tektonia dan untuk mengidentifikasi berbagai macam mineral karbonat kita bisa menggunakan mikroskop elektron seperti SEM-EDS dimana disini kita bisa lihat dalam satu sayatan kita mempunyai dua jenis batu kapur dua jenis mineral penyusun batu kapur yang pertama adalah kalsit yaitu kalsium karbonat dan juga siderit yaitu FeCO3 ataupun besi karbonat jadi bisa saja muncul besi dan juga kalsium dalam satu sayatan yang sama dan juga di bagian bawah kita bisa melihat tekstur zonasi yang terbentuk dari mineral dolomit kita bisa melihat disini dolomit yang berwarna cerah hingga dolomit yang berwarna gelap dimana semakin cerah maka deksitasnya akan lebih tinggi dibandingkan yang berwarna gelap kemudian kita bisa melakukan identifikasi ketika melihat butirannya juga umumnya batuan karbonat misalkan kalsit ataupun dolomit itu mempunyai sistem kristal keksadonal ataupun trigonal yang mempunyai bentuk form yang disebut sebagai rombohedral jadi ketika kita melihat dengan menggunakan mikroskop elektron ketika mineral tersebut mempunyai habit seperti ini maka kemungkinan mineral tersebut bisa teridentifikasi sebagai mineral karbonat kita bisa mengidentifikasi yang lain dengan menggunakan EDS-nya yaitu energi dispersif spektroskopi dan dengan cara menembak kemudian kita akan melihat usur apa saja yang akan keluar dari mineral ini ini juga contoh mineral kalsit yang saya jumpai di Pandelarang kemudian selain SEMEDES ada juga beberapa analisa kimia lain yang digunakan untuk mengidentifikasi batuan karbonat antara lain XRB pertama spektroskopi ataupun spektroskopi dengan menggunakan inframerah ini adalah contoh beberapa spektrum yang saya kumpulkan dimana yang di sebelah kiri ini adalah hasil dari ramah spektroskopi yaitu sebuah metode non-destruktif dengan menggunakan laser kemudian kita tembak mineral tersebut akan muncul pik-pik seperti ini ini sifatnya non-destruktif sedangkan di sebelah kanan ini adalah analisa yang sifatnya destruktif dimana kita menghancurkan mineral dengan membentuk butiran kemudian dimasukkan ke dalam alat yang disebut sebagai XRB hasilnya adalah di sumbu X ini adalah 2 teta dimana disini kita lihat pengukuran dilakukan pada 5 derajat hingga 90 derajat akan muncul berbagai macam pik dimana masing-masing pik ini dicirikan oleh dicirikan oleh sudut yang berbeda misalkan kalsit itu dicirikan oleh sudut 29,4 39,4 dan seterusnya yang absen pada sidery kemudian absen juga pada angkeret jadi masing-masing mineral itu mempunyai spektrum yang berbeda-beda dan kita harus mencocokkan hasil pengukuran kita dengan database demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum